Prediksi Ramalan Zodiac Gemini di bulan Juli 2020 Di bulan Juli tahun 2020 ini setiap Zodiac pasti akan mengalami perubahan, baik dalam hal cinta, karir dan keuangan berikut akan admin bacakan perubahan apa saja kah yang akan dialami oleh Zodiac Gemini Jika pembacaan Ramalan Zodiac ini tidak sesuai dengan yang Anda alami, maka ambillah bagian-bagian pesan yang berisi tentang motivasi, karena pembacaan ini hanya secara general, bukan untuk personaliti Silahkan disimak Umum, ada sedikit masalah asmara yang membuat Gemini akhirnya mengalami penurunan kondisi kesehatannya Sebaiknya lebih peduli pada diri sendiri, kamu harus tetap bugar dengan menjaga pola makan dan berolahraga juga mengkonsumsi vitamin dan beristirahat yang cukup Keuanganmu di bulan ini akan memasuki tingkat stabil Karirmu pun tetap baik di bulan ini Cinta, Single Hai kamu yang single di bulan Juli ini kesehatanmu agak menurun Ini dikarenakan oleh pengkhianatan yang bersumber dari orang yang dipercayaimu selama ini Kamu merasa dikhianati dan kekecewaanmu membuat kamu sedikit merenung dalam penyesalan karena telah terlanjur mempercayai orang yang salah Ingatlah Gemini, bahwa setiap kehidupan itu tidak selalu mulus Pasti akan ada masalah-masalah tak terduga Dan itu sudah biasa terjadi di kehidupan siapapun Semua orang pasti pernah merasa terkhianati Namun kamu tidak perlu terlalu larut dalam kekecewaan Karena yang terpenting adalah kamu mengambil pelajaran dari masalah ini Sebagai antisipasi ke depan Agar tidak mudah dikhianati lagi Kamu perlu menjaga jarak dengan siapapun dan jangan terlalu terbuka terhadap siapapun Beberapa akan menemukan seseorang yang berhati lembut dan nyambung dengan perasaan kamu saat ini Dan orang itu akan membantu kamu keluar dari kekecewaanmu Orang ini akan memberikan pencerahan sehingga perlahan-lahan kamu menjadi semangat dan bangkit kembali Kamu mulai pulih dengan masukan yang diberikan oleh orang yang lebih dewasa Kero berfikirnya dan dia membuat kamu merasa lepas dari kegundahan hatimu atas pengkhianatan ini Kembalinya kamu dari keterpurukan ini Kamu memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu Kamu memulai hidup kamu dengan Kero yang baru Di sini kamu terlihat lebih tenang menjalani kehidupan Kamu lebih santai melakukan berbagai hal dengan semangat baru Juga dengan penuh percaya diri Kamu merubah Kero kamu dalam bergaul Dan berhubungan dengan seseorang dengan lebih berhati-hati Dan perubahan ini membawa pengaruh baik bagi keuanganmu gemini Berkat masukan dari seseorang yang memang sudah lama kamu nanti-nantikan Orang ini berasal dari hubungan sosialmu Kamu sangat menghargai dan menghormati sosok pasangan seperti ini Tidak disangka-sangka dia datang memberimu motivasi dan mampu menyembuhkan luka di hatimu Jika kamu merasa masih galau dan bingung antara menerima atau memilih Mending kamu lakukan meditasi diri Minta waktu sebentar untuk merefresh pikiran kamu Sebab jika pikiran, perasaan dan hati kamu sudah seimbang Maka jiwa kamu baru bisa menerima sesuatu yang baru pula Tetapi jika masih dalam situasi dan kondisi yang lagi down Maka keputusanmu akan makin memperburuk suasana hati dan pikiran kamu saja Jadi berusahalah mengambil waktu untuk menenangkan diri Mengintropeksi diri juga tentang apa yang kurang dari diri kamu Yang harus kamu perbaiki atau sempurnakan Sebelum kamu akhirnya masuk ke suasana hati yang baru Yang di sana mungkin ada kebahagiaan tetapi juga ada kegalauan Kegalauan yang dimaksud adalah karena kamu belum sepenuhnya move on Dari masa lalu kamu dengan pasangan sebelumnya Bermeditasi mencari jawaban dari kekurangan diri yang tidak kamu sadari Dan mungkin saja ini penyebab kamu akhirnya merasa dikecewakan Jika kamu telah menemukan sisi baik buruk kamu Maka kamu akan lebih matang dalam mengambil keputusan untuk menjalani hubungan baru Oleh karena kamu sudah punya persiapan diri yang lebih kuat Untuk menjaga privasimu sehingga lebih dihargai oleh pasangan yang akan kamu terima ini Namun sekali lagi jangan terlalu khawatir Karena orang yang akan datang ini adalah orang yang bisa mengerti dan membahagiakan kamu daripada mantan kamu Couple Bagi yang berpasangan, kamu akan mengalami sedikit masalah dalam hubungan Beberapa dari kalian merasa diselingkuhi Kemunculan orang ketiga ini membuat kamu harus mengambil keputusan sampai ingin bercerai Kamu memilih untuk menenangkan diri dahulu Pasanganmu akan meminta balikan lagi Tetapi kamu harus berpikir lebih jeli untuk menerimanya kembali Karena kamu harus mereview pengalaman kamu selama bersama dia Apakah selalu menyakitkan atau biasa-biasa saja dalam hal wajar Tetapi jika dia balik lagi karena keuangan kamu yang mulai stabil di bulan ini Maka sebaiknya kamu pertimbangkan dulu Kamu memang merasa senang dan menikmati kembalinya dia padamu Tetapi sekali lagi admin sarankan agar melihat lebih dalam arti perasaannya kepadamu Jangan sampai kamu kecewa lagi Karena jika seseorang merasa nyaman dengan kita karena kondisi keuangan Maka hubungan kamu dengannya sangat tidak sehat dari segi apapun gemini Dihawatirkan ketika kamu mengalami penurunan rejeki Dia akan bersikap acuh terhadapmu Dan pastinya masalah lalu akan terulang lagi Jangan pernah biasakan hubungan kamu dengan hal-hal yang berbau kesenangan dari segi keuangan Ini tidak ada gunanya sama sekali Di bulan-bulan berikutnya kamu akan bertemu dengan banyak orang yang tertarik dengan kemandirianmu Tinggal dari kamu saja yang harus berani memilih salah satu di antara mereka yang suka padamu Kamu harus memilih yang tepat dan aman untuk ke depan Ini adalah sisi yang paling menyenangkan dalam hidup kamu gemini Kamu akan merasa bangkit kembali dan penuh percaya diri dan segera meninggalkan kekalutan hidupmu dalam hal asmara Pilihlah dia yang membuatmu penasaran dan yang menawarkan kamu untuk berkomitmen kejenjang selanjutnya dalam hubungan yang lebih serius Kamu harus membuang semua masa lalu kamu sekarang juga Terimalah dia yang lebih dewasa dan lebih memahami kamu secara pribadi kamu Dan tidak sering membuat kamu kecewa Karena apa yang kamu pilih adalah yang menentukan masa depanmu Jangan bawa-bawa masa lalumu ke dalam hubungan ini Sebisa mungkin kamu harus menebarkan energi positif kepada siapapun agar kamu mendapatkan energi yang lebih positif itu kembali Kemudian kamu akan mengalir dalam energi-energi positif yang kamu dapatkan dari energi yang kamu tebarkan Karir dan Keuangan Untuk karir gemini di bulan Juli disarankan untuk nikmatilah saja prosesnya Dan tetaplah maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas kamu Fokuslah saja ke pekerjaanmu Lupakan hal-hal lain yang tidak terlalu penting untuk dipikirkan Kamu harus terus mempertahankan fokus kamu selama beberapa bulan ke depan Tanpa kamu sadari Keuanganmu pasti akan meningkat Seiring dengan kerja kerasmu yang kamu lakukan dengan maksimal secara terus-menerus Maka dengan sendirinya kamu akan merasakan banyak perubahan dalam diri kamu dan finansialmu Untuk masalah karir, di bulan Juli tidak naik juga tidak turun Tetapi dengan semangat kerjamu yang komplit dengan fokus secara maksimal Maka beberapa bulan ke depan sangat memungkinkan untuk kenaikan karir Yang terpenting adalah semangat dan fokus serta konsisten dalam diri Kamu tetap terjaga Dan beberapa dari kalian kemini akan mendapat tawaran pekerjaan baru Pekerjaan baru ini sangat luar biasa nantinya Tetapi itu semua tergantung kondisi kamu saat ini Kamu harus memilih antara satu dari pekerjaan lama atau pekerjaan baru Ini akan menuntut kamu agar harus berani mengambil keputusan Kamu harus menyesuaikan pikiran kamu terhadap pekerjaan yang harus kamu pilih Karena ini sangat menentukan karir kamu di bulan berikutnya Beberapa dari kalian yang memilih pada pekerjaan baru Ini akan bagus sekali gemini Kamu akan menemukan passion kamu di sana Karena kamu mendapat dukungan dari banyak pihak Baik dari pasangan baru kamu Maupun rekan-rekan kerja baru di sana Mereka semua welcome dengan kehadiran kamu di sana Tidak ada orang yang iri terhadap kamu Jadi semuanya akan seimbang Hanya beberapa orang saja yang agak merasa takut tersinkir dari posisinya Karena prestasimu yang secara alami sudah sangat baik Sehingga memungkinkan untuk kamu berjaya di tempat kerja yang baru Pesan buat gemini Jangan lupa bersyukur Mendekatkan diri kepada seng pencipta dengan rajanglah beribadah Dan jangan lupa untuk selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan Dengan berbagi maka kamu akan merasa hidup kamu lebih bermanfaat Dan ini akan sangat menguatkan karir dan keuangan kamu pastinya Bersadakah adalah hal yang paling disukai Allah SWT Jadi jangan ragu untuk berbuat baik dalam keuangan Atau membantu dengan care yang bervariasi kepada siapapun yang benar-benar butuh dengan kesediaan hati kamu Oke itu dia Ramalan Zodiac Gemini di bulan Juli 2020 Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton